Ira terima kasih dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain yaitu hak azasi manusia dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu kita akan sama-sama memulai dari 02 dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai dan Ira akan tetap memandu jalannya debat pada segmen kali ini. Ira, silakan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengambil salah satu. E, Ira Amplop E. E, baik saya tunjukkan kepada para paslon dan ini masih tersegel untuk ham pertanyaan pertama. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi ham, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini? Waktunya adalah dua menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut chief executive, kepala executive berarti seorang kepala negara presiden adalah tadi saya sebut chief law enforcement officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. Dalam kunjungan ke seribu titik lokasi bertemu masyarakat, saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai pasir putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau di persekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau. Dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat orang-orang kecil, Wong Cili, tidak ditangani dengan baik. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supermasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo Sandi, HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama Prabowo Sandi. Langsung saya ke Paslon 01. Silahkan menanggapi jawaban Paslon 02, waktunya 1 menit. Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda adat, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukuah islamiyah kita, menjaga ukuah watoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cinta ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi, ya gampang sekali laporkan, saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut. Waktunya habis, silakan paslon 2 menanggapi tanggapan paslon 01. Waktunya 1 menit. Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau. Prabowo Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Demikian Bapak Presiden. Kita boleh buktahan bersama-sama untuk sesi pertama tema HAM. Dan kini kita akan langsung masuk ke sesi kedua masih dengan tema hak asasi manusia. Kini giliran Paslon 01. Imam silahkan mendekat. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf kami persilahkan memilih satu lagi. Tolong tunjukkan. Baik saya bantu. Dapat huruf apa ma'am? C. Ditunjukkan ma'am supaya lebih jelas. C Bapak? Amplop C Ira. Amplop C baik. Amplop C masih tersegel. Saya akan buka. Paslon 01. Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas? Dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Waktunya dua menit dimulai dari kata pertama. Silahkan. Setelah keluar undang-undang mengenai penyandang disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma berhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial, adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka. Tetapi yang sekarang dengan undang-undang yang baru, kita melihat paradigma-nya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah, kita sudah memberikan pasitas-pasitas untuk pemenuhan hak itu. Baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas, meskipun juga baru beberapa kota, tetapi sudah kita mulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan kestaraan. Bisa saya berikan contoh. Di dalam event ASEAN Paragame, ini event disabilitas terbesar di Asia, kita juga memberikan bonus yang sama dengan atrit yang berlaga di ASEAN Game. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas, dapat 1,5 miliar. Yang dapat perak bisa, kita berikan bonus 500 juta. Yang dapat perunggu, kita berikan bonus 250 juta. Sama seperti atlet-atlet yang berlaga di ASEAN Game. Artinya bahwa kesetaraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai. Sekarang ini kita terus perhatikan mereka. Zulfan Dewantara, seorang teman difabel yang kami temui adalah inspirasi Prabowo Sandi. Beliau bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid. Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Prabowo Sandi berkomitmen. Kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belah kasihan, mereka butuhkan kesetaraan. Memastikan agar mereka bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Terima kasih. Para paslon, para paslon perlu saya ingatkan, yang diberi tanggapan adalah dari paslon lainnya. Saya lanjut kepada paslon 01, tolong ditanggapi yang dikatakan oleh paslon 02. Waktunya adalah satu menit dari sekarang. Silakan Pak. Ya, saya kira contoh-contoh seperti yang disampaikan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan, dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan. Saya kira tadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi. Waktunya masih ada, mau dimanfaatkan paslon 01? Iya, saya kira yang penting lagi membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas. Menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun non-disabilitas. Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah ketika... Waktunya habis Pak Ma'ruf, waktunya habis. Kita boleh tepuk tangan. Ini adalah selesai tema yang kedua hak asasi manusia. Dan penonton, pendengar, serta warganet, usai judah kami akan kembali masuk ke dalam segmen perdalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon. Namun kali ini di bidang korupsi dan terorisme. Sekali lagi ini adalah debat dan bukan pidato. Adu gagasan, pemikiran, dan argumentasi harusnya kita saksikan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres-Cawapres 2019.